Oke guys, match point untuk homeboys ya guys ya, kalau menang berarti dia menang 2-0, kalau kalah berarti skor 1 sama guys. Langsung aja kita tonton, let's go, apakah S2G bisa menyemakan kedudukan, kita akan saktikan bersama-sama. I think it's going to all come down to utilization, I think that Matilda is going to counter S2G's aggressive approach, just because anytime they try to engage with NFC, I think that they'll be able to, you know, like passively back out, so we'll see how homeboys response to that, this is the second time I've seen Leon Ward come out, and you as well, I'm thinking, I don't know if you've seen it anywhere else. Oke, kita akan masuk set-sat lagi guys. Oke, wabak kedua guys. Oh, oke. Oke disini Son memakai Matilda, Chibi, wah Chibi ini setahu ayah dia kuat dengan Marquis, tetap masuk global apa-apa ya Gue salah satu top manisnya juga dia Marquis ya Ada Kari, ada Nana, Uldil, sepat pagi lagi, Xbox Melawan Hyper, Cleo Morp Ada Aurora, Claude, Arnold sama Ruby Wah ini sih crowd controlnya lumayan ya, Ruby, Arnold, ada Aurora juga Ternyata, kemarin juga nyoba Leo Morp ya Main berdua duet dulu Pengen nyobain ternyata Ya enok sih Kayaknya kekuatan Daya tahannya agak kurang Kampang mati juga di Oke, sudah dipanggil kudanya, Barbion Wih, Kazui Terjebak Chibi Terjebak Chibi di dalam Es Bekunya Bekunya Aurora guys Gerobak juga di penatahan Oh, Flicker Aurora Flicker Aurora sekarang, Cleo cepat banget Ternyata 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 Terjebak Ternyata Ternyata jenis one auroranya 2-0 2-0 kena lagi keraset 5-0 kena lagi v Force 3-0 five-year-old game 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 Mereka bisa mengambil turretnya sekarang, jika Leomord ada di bawah Skor jadi 2-3 Gue unggul 400 S2G Susah-susah gampang dulu kayaknya Susah-susah gampang dulu kayaknya Mereka harus karena mereka belum prioritas Mereka akan ke S2G Tapi tiada orang yang menggunakan kesempatan ini Seperti yang saya bilang di bawah Mereka harus mencari Cari Mereka sudah agak lumayan terasa Oke, 3 masih unggul S2G Pernah kata-kata juga dia trading-in juga Mereka tidak melihat terlalu banyak Masa tidak mencari Masa tidak mencari Mereka bisa mencari turret di bawah Dan saya rasa itu bagus Mereka sudah mencari Dan ini adalah Mereka sudah melihat yang kita lihat di Mereka sudah mencari Hai Mencari turret di bawah Atau Springs Terima kasih telah menonton! 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 tapi perlu limited happy padahal tekuh ini W tragis mati kena dan half i kita he dikejar, mati auroranya, nasifnya dulu, trigger mati juga, karolnya, langsung tinggal 2 ribu, hampir 8 ribu sudah di defisitkan dikurangi Rp6.000 di tinggal Rp2.000 bahaya untuk S2G nih comeback lagi kah seperti game pertama Homeboys lagi now into the flow of this jaman dahulu kalau main bola tim Jerman selat panas terus apa tuh? iya, selat panas maksudnya di babak kualifikasi di luar grupnya, santai-santai tapi dia lolos terus babak 16 besar, 8 besar, 4 besar akhirnya juara gitu iya, jadi terlambat panas di barat katanya dari awal-awal langsung gas santai ini dapet turret ke bawah udah lumayan ini udah unggul lagi ganggo selamat mengembalikan turret ini sehingga hilda mencoba lebih banyak untuk mengembalikan oponen 2 jaman di kurung gantian S2G nya up, gak dapet raman dong itu kubingnya ada ulti soalnya ini dapet mid santai, dewasa siap-siapnya mundur penasakan dan mereka akan tersok-seap yang huf ou lh duda Saya ada pertanyaan sepi w Jurassic kenapa dia sudah diel uang mati conch cari tempat yang penting tapi jika tinggal seperti S2G di contoh pas jadi apa Jika menurut objeknya, mereka memang tidak menakutkan pengalaman. Kita bisa lihat mengapa ini lebih baru untuk scene ini. Kita bisa lihat perbedaan yang terjadi. Oh, tapi apa yang dia menunjukkan? Mereka tidak menunjukkan kembali. Mereka tidak menunjukkan kembali. Biasanya, semua dia menunjukkan itu adalah kembali. Tapi saya pikir itu adalah berhenti di mana yang terjadi. Mungkin setelah kembali 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 kembali. Ini mungkin. Mungkin dilihat. Tidak dapat locknya. Bisa sih. Wah, ngomong-ngomongnya manjak di info. Oh, gitu loh. Wah, locknya yang mundur. Aurora juga sakit banget. Oh, oh, bahaya. Reset. Ultimate, tidak. X-Blocknya tidak ada itu soalnya. Harus level sih. Ini untuk kembali 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 kembali. Aku rasa itu adalah kembali kembali. Dan sekarang kita bisa lihat. Homeboy melihat itu yang menunggu di atas. Jadi, saya tidak pikir S2G memiliki cara untuk kembali kembali kembali. Kami kios. Bisa nggak dimenfaatin. Oke. Mungkin potensialnya Lord. Maksin Midlane. Ekspor region. Firaga Armor. Firaga Armor. Potensialnya final siege. Setiap carry. Setiap carry. Setiap carry. Setiap carry. Oh, dia sudah beli Holy Crystal. Wah, ketarik. Nama ruby-nya. Oh, WON. WON. Informasi sih. Undur lagi. WON. Wah, gila. Ekspor region. Ternabaku. Pilot yang tadi lumayan. Dapetin turret atas. Udah tiga super minion jalan. Lumayan lah. Wah, dia mau dipenuhi S2G. Tidak juga dia. Oh, still. Oh, hampir. Deal deal. Tidak bisa. Hampir sih. Udil dapet. Langsung flicker. Ya, the flicker dodge. That I'm offended by Lunar. A huge blow. If they were able to maybe catch her. Oh, hampir flicker juga ya. Malita blitz dikutilized. Tidak bisa menggambil R-lot di sana. Itu mungkin adalah indikator yang bagus untuk S2G untuk menggambil sesuatu. Eh, ketahuan. Oh, gila. Waduh, gila. Waduh, gila. Laksan Sanity tidak bisa melakukan banyak di sana. Hahahaha. Kenapa kamu skill 1 ulti? Itu yang benar-benar kamu ingin lakukan jika kamu menjadi S2G. Dan kamu ingin lakukan untuk melakukan ini. Kepalaan ke-alamanan. Seperti, sekarang Matilda sudah hilang. Apa yang kamu ingin lakukan? Kamu ingin lakukan 5 versus 4. Dan lakukan beberapa ke-alamanan. Dan lakukan ini seperti, tidak 5 versus 5. Setiap saat ini. Setiap saat ini. Setiap saat ini. S2G mencoba melakukan hal ini. Ya. Saya pikir R-lot di bawah. Karena mereka menonton. Apakah itu mungkin ada kesempatan ke-alamanan. Tapi. Tidak ada sedikit terlalu jauh. Tuh. 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 Tuh tidak. Tuh. hampir end dengan Minion ya guys ya ya, dan Minion sudah menolak diri sendiri karena sudah tidak ada turret dan Minion sudah sangat kuat dan itu yang harus kamu lakukan menggunakan keuntungan bahwa memiliki keuntungan tersebut dan musuhnya tidak ya, sekali lagi, Homeboy yang bermain pasif di sini, Sympat menggunakan keuntungan terakhir kita tidak melihat suprasinya pada 2... Tepat, Clicker! Hmm, ini dia! Double kill! Hmm, nggak mana-mana... Eh, kemana belasian duitnya? Yang lihat, yang lihat, Sigi Boon Hehehe Aduh, sayang sekali ya guys ya Team Fatty menangkan Oke dah, soundnya itu dari Coricol tuh 5 vs 3 Sepatnya beli SP1 Wah, apakah Leomort mati dan end guys Leomort belum mati tuh WON 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 Clouder Hmm 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 Arti juga Immortal ya Hmm End guys ya, Udil nge-en-in na-na nge-hening surat ya guys ya Nah, strike untuk SDG ya guys ya Oke guys, selamat untuk Homeboy yang menang di game kedua Untuk Udil berarti Membawa timnya menang 2-0 atas SDG Walaupun berbau-bau comeback ya di game kedua Oke guys, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Dadah Tengah